Halo kawan, apa kabar Anda semua? Semoga Anda sehat selalu dan sehat selalu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara cek jika mendapatkan bantuan UMKM sebesar 2,4 juta. Pemerintah memberikan bantuan langsung gunai kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana cara cek jika mendapat bantuan? Apakah Anda sudah mendaftarkan dengan lengkap? Bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta dari pemerintah ini akan diberikan kepada 12 juta pelaku dan pemberiannya bertahap kawan. Bantuan ini mulai diberikan saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan sebagai modal usaha. Baik kawan, selanjutnya bagaimana cara pelaku UMKM mengetahui apakah dirinya mendapatkan bantuan langsung tunai atau tidak? Berikut cara cek jika Anda mendapatkan bantuan UMKM. Pertama, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak bank. Pihak bank akan menghubungi Anda apabila Anda berhasil mendapatkan UMKM. Pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan langsung tunai harus melengkapi beberapa syarat. Syarat dokumen antara lain buku tabungan, kartu ATM, dan identitas diri. Kalau yang belum punya rekening, nanti akan dibuatkan ya tawan. Pemberitahuan dari bank disampaikan melalui SMS notifikasi yang dihubungi oleh pihak bank. Jadi, jangan sering-sering mengecek di ATM ya tawan. Perjumat saja. Selain itu, peserta penerima bantuan UMKM juga diharuskan melengkapi surat pernyataan. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau surat puasa dari penerima dana UDPUM. Kalau yang ini, nanti diatur oleh pihak bank. Kita tinggal menunggu saja. Oke, untuk mendapatkan bantuan ini, sejumlah syarat mungkin semua sudah tahu ya. Tapi lebih baik di UMKM lagi, syarat-syaratnya seperti ini kawan. Harap disimak. Jadi, nanti kalau tidak mendapatkan, ya kita sudah mengetahui apa dan apa sebabnya. Oke kawan, demikian tadi pemberitahuan dari si Mimi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.